Berikutnya pemirsa hanya karena salah memberikan pesanan makanan. Seorang oknum pengemudi ojek daring tega menganiaya seorang karyawati restoran di salah satu mal di kawasan kembangan Jakarta Barat. Seorang pria pengemudi ojek daring warga cengkaren Jakarta Barat ditangkap polisi. Lantaran menganiaya seorang karyawati restoran di sebuah mal di kawasan kembangan Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Akibatnya korban mengalami luka lebam di pelipis mata bagian kanan. Emosi pelaku terpicu hanya karena korban salah memberikan makanan yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi daring. Aksi pelaku tertangkap kamera warga dan langsung viral. Akibat perbuatannya pelaku terajam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dimana saat itu ada keselamatan terkait pesanan. Begitu saudari Yuli mendatangi ke terlapol-terlapol kemana-mana. Sehingga di atas motor itulah dari pengukulan ke arah.